Kalau saya menggunakan lensa super wide ini, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, menjadi lebih wide. Dan ini sangat berguna sekali kalau seandainya kalian menggunakan converter ini sebagai vlog atau mereview sebuah produk. Jadi kameranya tidak perlu jauh, cukup dekatkan saja dengan produk tersebut, kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu supaya kalian semua tahu apa saja yang diperoleh ketika membeli sebuah produk yang harganya murah ini. Tetapi kualitasnya bisa diadu dengan converter yang profesional. Untuk kalian yang ingin tahu berapa harganya, saya tidak akan bilang di video kali ini. Karena harganya kan selalu update. Yang paling penting harganya bagi saya ini sangat murah sekali dengan kualitasnya yang setara dengan profesional. Silahkan kalian cek linknya ada di deskripsi video ini. Nanti kalian bisa tahu berapa harga paling update-nya saat video ini tayang. Nah, di dalam paket ini saya sudah membeli ring up ya sesuai dengan diameter lensa saya yaitu 43mm ke 52mm. Jadi kalian harus pastikan diameter lensa kalian itu berapa supaya kalian langsung membeli ring up-nya yang sesuai dengan lensa kalian. Di dalam kardus kita akan mendapatkan poch seperti ini dan kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan di dalam poch ini. Ya, ini dia. Ternyata kita hanya mendapatkan sebuah item yaitu converter lensa wide dan juga mikro. Jadi ini hybrid ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa balik lensanya untuk mendapatkan wide dan juga kita bisa lepas lensanya untuk mendapatkan makro. Jadi sangat-sangat fleksibel dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian kita akan pasang ring up-nya. Pastikan kalian tidak salah membeli ring up ini ya. Karena beda-beda setiap lensa diameternya. Kalian harus pastikan lensa converter ini menuju ke diameter dari lensa kalian. Sebelum kita masuk ke reviewnya, kita intip terlebih dahulu buil quality dari converter ini. Untuk penutupnya ternyata terbuat dari karet. Tapi bagi saya sama sekali tidak masalah. Mengingat harga dari lensa converter ini sangat murah sekali. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa butiran debu di sini ya. Padahal ini lensa baru tapi sulit sekali untuk menghindari debu. Nah, ini saya coba tekuk. Ternyata memang benar terbuat dari karet. Meskipun terkesan murah tapi tidak masalah. Karena memang harganya murah. Yang penting kualitasnya profesional. Sedangkan penutup bagian belakangnya ini terbuat dari plastik ya. Plastik yang sangat kokoh sekali. Ini saya sentil-sentil. Dan sangat terkesan kokoh. Lalu untuk di bagian lensa belakangnya juga terlihat ya adanya debu. Untuk bodi dari lensa converter ini. Bagi saya ini sangat premium sekali. Beratnya terasa tidak menggunakan pure plastik. Melainkan campuran. Bahannya campuran. Dan ini ternyata dibuat di Jepang. Bahannya seperti bahan aluminium. Tapi ada campurannya. Bukan berasal dari bahan murni plastik. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang. Tampilannya seperti ini. Sekarang saya akan coba menggunakan converter lensa ini untuk nge-vlog. Apakah hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak. Nah, saya akan tunjukkan perbandingannya antara menggunakan converter dari lensa ini. Lensa super wide. 0,45 kali. Dengan lensa bawaannya. Nah, ini adalah hasil lensa bawaannya. Kalian bisa lihat. Ini sepanjang tangan saya. Kira-kira kurang dari 1 meter. Hasilnya seperti ini. Dan kalau saya menggunakan lensa super wide ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, menjadi lebih wide. Dan ini sangat berguna sekali. Kalau seandainya kalian menggunakan converter ini sebagai vlog. Atau mereview sebuah produk. Jadi, kameranya tidak perlu jauh. Cukup dekatkan saja dengan produk tersebut. Kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya copot lagi. Ini hasilnya tanpa menggunakan converter. Hasil aslinya. Panjangnya masih sama. Kemudian ketika menggunakan converter. Panjangnya masih sama. Bisa disentuh dengan menggunakan tangan saya. Kalau kalian tidak percaya. Saya akan tunjukkan dengan menggunakan smartphone. Saya ambil dulu untuk smartphone. Dan kalian bisa melihat. Hasilnya dengan menggunakan smartphone. Nah, kalian bisa lihat. Ini adalah smartphone saya. Hasil video smartphone. Dan ini kamera yang akan saya pasangkan converter. Jadi, kalian bisa melihat posisi tangan saya. Tidak jauh dari kamera. Melainkan kurang dari 1 meter. Hanya menggunakan panjang dari lengan saya. Seperti ini. Dan saya akan buktikan. Ini saya akan pasang. Nah, hasilnya akan menjadi wide. Seperti ini. Dan saya lepas lagi. Hasilnya menjadi ngezoom. Ngezoom. Saya pasang lagi. Menjadi wide kembali. Saya lepas lagi. Menjadi ngezoom. Nah, selain bisa wide. Dia juga bisa makro. Nah, cara untuk beralih ke lensa makro. Adalah dengan melepas bagian belakang lensa converternya. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian depannya kita letakkan. Karena tidak terpakai. Dan kita hanya gunakan bagian belakang lensa ini. Untuk membuat menjadi makro. Lalu, pasang ke mounting yang ada di lensa kamera. Ya, setelah dipastikan sudah terpasang seperti ini. Sekarang saya akan coba tes untuk mengambil gambar dari tanaman-tanaman hias ini. Ya, untuk LCD-nya saya flipkan dulu ke atas. Tanamannya saya geser sedikit ke depan. Ya, kalian bisa lihat. Sangat enak sekali. Sangat mudah untuk mengambil gambar yang makro. Saya akan coba jepret ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Hasilnya sangat bagus sekali. Coba saya zoom. Dan tidak pecah. Dan ini untuk resolusinya 4K ya. Sekarang saya akan coba potret gambar yang kedua. Saya coba cari yang berada di bagian paling ujung ini. Satu, dua, tiga. Kita zoom lagi. Dan hasilnya sama sekali tidak pecah. Sesuai dengan perkiraan saya. Yang mentargetkan titik fokus di bagian ujung daun. Nah, jadi fungsi dari converter ini sangat penting sekali. Apabila kalian mereview sebuah produk. Dan supaya kameranya tidak jauh dari produk tersebut. Atau kalian ingin nge-vlog. Dan jarak kalian itu tidak perlu jauh. Kalian cukup pegang saja kameranya seperti ini. Kemudian pasang ini. Nah, ini sudah lebih baik dibandingkan yang aslinya seperti ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.